Intro Basuki Cahaya Burnama alias Ahok pernah mendapat nama warga kehormatan dari masyarakat Sokudaya yakni Asang Lalung seperti mendapatkan restu dari Tuan Rumah Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur untuk memimpin Ibu Kota Baru Jalan Mantan Gubernur TKI Jakarta Basuki Cahaya Burnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Baru seolah disambut Kartet Merah Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Timur tegas mendukung Ahok menjadi pimpinan Ibu Kota Baru Dilansir dari detik.com, Dewan Pertimbangan Adat DAD Abraham Ingan menyebut pihaknya telah menyatukan dukungan dan menyatakan dukungan untuk Ahok Hal itu langsung ditegaskan oleh Ketua DAD Kalimantan Timur Seinal Arifin yang juga menjabat sebagai anggota DPD RI Kalimantan Timur Secara bulat kami mendukung BTP menjadi Kepala Badan Otorita IKN dan kami berharap Pak Presiden Jokowi juga memilih BTP Ujar Abraham di gedung Geraha Tebengang Jalan Tekukur Samarinda 13 Maret 2020 Menurut dia dukungan itu bukan tidak beralasan Ahok dinilai sebagai tokoh nasional yang paling mampu menjadi Kepala Badan Otorita IKN Selain karena pengalamannya menjadi pemimpin daerah Ahok juga dinilai memiliki sifat yang jujur Sikap yang tegas dan memiliki kedekatan emosional dengan warga daya Kalimantan Secara kualitas BTP sudah teruji BTP juga memiliki kedekatan emosional dengan warga daya Bahkan BTP sudah mendapat nama warga kehormatan dari masyarakat daya yakni Asang Lalu sebutnya Contoh paling sederhana di wilayah IKN akan dibangun dengan konsep ibu kota hijau Maka warga daya akan bisa hidup di dalamnya Apalagi kalau ada periwisata seperti Kampung Dayak Peluang perputaran ekonomi warga daya dengan kearifan lokal akan terbangun jelasnya Untuk itu Abraham menyebut pihaknya sangat berharap Ahok menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk memimpin IKN Meski demikian lanjut dia, masyarakat adag dayak tetap menerima apapun nantinya Yang menjadi keputusan Presiden Jokowi Kami mendukung dan berharap BTP bisa dipilih Tapi apapun keputusan Pak Jokowi nantinya akan kami terima dengan lapang dada pungkasnya Sebelumnya, dilansir dari kompas.com Aliansi Organisasi Masyarakat Daerah Kalimantan Timur Mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 13 Maret 2020 Mereka menyampaikan dukungan kepada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru Di Penajem Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Dua kandidat calon pemimpin Ibu Kota Baru ini terbilang mempunyai peluang lebih besar Ketimbang dua orang yang lainnya Yakni Tumiyono dan Abdullah Azwar Anas Namun, restu dari Dewan Adat Dayak tentunya sangat bisa menjadi pertimbangan Presiden Jokowi Penerimaan masyarakat adat dayak Kalimantan Timur terhadap Ahok sangat rasional Apalagi Ahok memang memiliki kedekatan emosional dengan warga Dayak Sehingga dianggap sebagai warga kehormatan bagi suku Dayak Kalimantan Timur Alasan masyarakat Dayak memberi karpet merah kepada Ahok sangatlah masuk akal Seperti yang dikatakan Abraham Ingan, dukungan itu bukan tidak beralasan Ahok dinilai sebagai tokoh nasional yang mampu menjadi Kepala Badan Otorita IKN Selain karena pengalamannya menjadi pemimpin daerah, Ahok juga dinilai memiliki sifat yang jujur Sikap yang tegas dan memiliki kedekatan emosional dengan warga Dayak Kalimantan Restu Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi Juga pemilik otoritas dalam hal ini pemimpin Ibu Kota Baru Penerimaan masyarakat setempat bagi pemimpin Ibu Kota Negara atau IKN tidak kalah penting Karena pemimpin IKN nantinya akan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat setempat Dukungan Dewan Adat Kalimantan Timur tentunya akan turut melindungi pemimpin IKN Tidak semata-mata sekedar dukungan atas dasar kedekatan emosional Tapi lebih kepada dukungan secara bulat atas dasar kapabilitas, aksibilitas, akuntabilitas, juga soal integritas Ahok Seperti diketahui sebelumnya, masuknya Ahok dalam nominator pemimpin Ibu Kota Baru mendapat penolakan dari Mujahid 212 Namun alasan penolakan terhadap Ahok masih merupakan bagian dari penyakit lama yang tidak sembuh-sembuhnya Alasan tersebut bersifat sentimen negatif yang mengabaikan hak konstitusional seorang warga negara Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!